Kan Banda Naira ini hitungannya apa ya? Hitungannya band indie atau band major? Indie dong. Indie dong. Indie ya? Nah kita tuh disupport sama kooperasi UNPAR. Kooperasi UNPAR. Kooperasi Masul UNPAR. Jadi album kita tuh diproduserin sama Kogna. Jadi ITB mati langsung. ITB juga bisa dong menghasilkan band-band dari kooperasi. Kooperasi mahasiswa. Jadi ini harus ditemuk tangan ini. Ada harus diapresiasi bahwa Banda Naira tuh band dari sebuah kooperasi di UNPAR. Hidup ekoromi kerakyatan gitu. Kita tunggu lah ya. ITB menghasilkan kooperasi ITB tuh ada juga sih kita. Iya. Kalau mau belajar. Maksudnya kalau mau studi-studi banding bisa ke teman-teman kooperasi. Itu salah satu bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. Susah kalau ngomongnya. Ini dua-duanya anak UNPAR ya? Iya kebetulan. Udah lulus sih. Kebetulan ditakdirkan demikian. Ini ditakdirkan-ditakdirkan. Pernah nggak sih ada percikan-percikan gimana gitu? Cinlok-cinlok. Nggak ada ya? Berarti beneran pure temenan doang nih? Kita rekan bermusik. Rekan bermusik. Rekan yang bersahabat. Rekan yang bersahabat. Terkadang. Bersahabat terkadang. Berarti suka pernah berantem nggak nih? Soalnya kalau cuma berdua. Kalau bertiga nih kan biasanya katanya. Kalau bertiga tuh ada yang menjadi penengah buat menamainya. Kalau berdua nih pas lagi ada clash gimana? Kita nggak berantem sih. Tapi kalau katanya kita tuh diem-diem banget. Kita nggak berantem kok. Baik-baik aja. Baik-baik. Berarti ini kayaknya cowoknya ngalah terus ya? Nggak juga sih. Enggak juga. Aku baik ngalah juga. Ceweknya mau aja di minta ini itu. Oke-oke. Ya berantem-berantem udah-udah. Nah, Bandanera-nya yang event Unpar tadi tuh 2012. Kalau aku lihat di soundcloudnya. Pas aku lulus. Berarti sekarang udah tiga tahun. Kenapa sih mau berkomitmen gitu sama band ini? Ah, gue harus ngerusin. Ya maksudnya, ya kan Bandanera bukan projek yang iseng kan? Iseng sih. Oh iseng. Tapi sampai sekarang masih bertahan. Jadi bertahap sih, bertransformasi. Dulu kan iseng, projek iseng. Projek iseng. Terus sekarang projek iseng bertanggung jawab. Iseng bertanggung jawab. Tapi ada satu intinya, apa? Memegang teguh prinsip amaturisme. Apa? Amatur? Amaturisme. Jadi kan ada profesional, ada amatir. Oh amatir. Nah ini prinsip amaturisme. Gimana tuh cowok, boleh jelasin nggak kepada yang nonton di sini? Apa sih prinsip amaturisme? Mungkin mereka kepikiran pengen bikin projek yang kayak Bandanera bikinnya juga? Jadi kalau misalnya, eh lu jelek mainnya. Tapi kita amatir gitu. Pembelaan aja. Pembelaannya kayak gitu. Maksudnya kalau profesional kan jadi penghidupan, jadi pekerjaan utama. Profesi, jadi profesi. Kalau kita nggak. Ini buat hiburan lah ya. Iya. Tapi serius gitu. Maksudnya bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab bukan serius. Nah kalau baca-baca lagi nih di internet kan nyari Bandanera. Katanya kan yang satu udah sibuk ya di Bali ya. Teteh. Oh udah balik sih. Udah balik lagi ke Bandung. Yang satunya lagi di Jakarta. Belum di update nih. Itu belum di update kayaknya. Belum di update ya. Kita emang nggak aku nyaminin sih susah. Udah ke Bandung lagi sih. Boleh mungkin MC yang tadi dijadiin admin. Oh suka juga dia. Mungkin suka ngulik-ngulik Twitter ya. Boleh. Tadi kan sempat jauh-jauhan nih kan. Pas ngebentuk Bandanera. Dua-duanya sempat pisah pulau. LDR-an lah. Band LDR-an. Nah itu gimana. Ngapain aja selama berpisah itu. Apakah kerja sih. Kerja. Jadi nggak ada yang udah Bandaneranya off tuh selama berpisahnya itu. Nggak juga. Nggak juga. Gimana sih? Sempat justru album pertama yang LP tuh. Yang berjalan lebih jauh tuh dibuatnya pas aku udah pindah Bali. Terus kita cuti dua hari. Terus bikin album. Luar biasa maksanya. Bikin album. Nah itu proses rekaman sama pembuatan albumnya. Boleh diceritain nggak nih ke yang ada di sini nih? Silahkan Dan. Pembuatan album sebenernya kan. Tadinya kami nggak yakin-yakin amat ya untuk bikin album. Maksudnya siapalah gitu kan. Karena kami berdua ini sangat main-main. Dan saya suaranya fales gitu ya. Merendah banget dah ini. Nggak bener. Butuh autotune lah ya. Bener kok. Bener. Tapi ada ya ini sekali lagi. Kooperasi Mahasiswa Unpar. Terus ngedorong. Udah kalian bikin aja jadi album. Terus. Oh ya butuh duit kan. Dari mana duitnya. Kami kan kerja juga untuk makan aja sehari-hari kan. Masih pas-pasan gitu kan. Nampak lagi bikin album gitu kan. Butuh mixing mastering juga. Ya udah. Kalian pokoknya pikirin musiknya. Dia yang cari modal. Berarti bener-bener campur tangan penuh dari Kooperasi Unpar tersebut ya. Iya betul. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat band Anira sekali lagi. Mereka dimodalin dari Kooperasi ya. Bisa jadi sebesar ini. Jadi band yang terkenal lah. Terkenal di ITB terkenal. Beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah.